Terima kasih. 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 Saya pertama diajarin dulu software ini basic-basicnya apa. Saya disuruh buat kayak sekor, terus ekor, terus step per motor, terus buat linier sinkronus motor. Itu untuk mempelajari fitur-fitur apa yang ada di software tersebut, Pak. Nah, habis itu baru saya masuk ke modul intermediate. Nah, itu saya disuruh ngedesain PMSG seperempat model. Jadi itu saya diajarin bikin seperempat model itu kayak gimana, terus kayak nganalisis flux magnetiknya kayak gimana, terus dapetin tegangannya, terus dapetin nilai back IMF atau KE-nya, itu lewat Excel, Pak, pakai rumus-rumus gitu. Nah, setelah saya sudah belajar dengan seperempat model, saya baru masuk ke variasi geometri. variasi geometri itu ada kayak kita bikin entah diameternya diubah, terus dimensi stator atau rotornya diubah, terus magnetnya diubah, panjang lebarnya diubah, kayak gitu sih, Pak, untuk variasi geometri. Nah, terus setelah itu saya belajar menggunakan motion. Jadi, satu perputaran generator itu dipakaikan waktu gitu, Pak. Nah, misalkan dia satu putaran itu 0,03 second, nah itu saya masukin datanya. Jadi, ntar per radian 3 derajat itu per 0,005 second itu saya masukin datanya berapa tegangannya per 3 derajat gitu, Pak. Nah, setelah itu saya sudah dapat datanya, saya disuruh membuat paper, Pak. Paper ini untuk pembukuan di sana, jadi bukan untuk di-upload. Saya buat paper, setelah buat paper, saya dapat tanda tangan dari dosen pemimbing lapangannya, baru saya bisa pulang. Seperti itu, Pak, PKH saya di sana. Itu kurang lebih selama 2 bulan, Pak. Masalahnya ya, Pak. Kalau untuk rumusan masalah ruang lingkupnya ya gini sih, Pak. Perancangan PMSG itu benar, Pak. Oh, tujuan harja praktik ya, Pak. Oh, rumusan masalahnya. Jadi, kalau dari data yang saya ambil ini, Pak, rumusan masalah itu gimana sih kita bisa ngebuat PMSG ini dari yang desain original ini mendapatkan efisiensi lebih tinggi, Pak, dari nilai voltasinya itu lebih besar. Nah, saya itu kan nonton videonya Ricky Helson ya, Pak. Dia itu, waktu itu sama Panasonic itu dikasih tantangan. Gimana dia itu buat kayak slot maya gitu, Pak, di generator itu. Nah, terus gimana dia bisa buat arus balik kayak gitu, Pak, untuk ngelawan yang slot maya itu. Nah, akhirnya terbentuklah namanya Umbrella, Pak. Nah, itu tantangan saya gimana saya bisa ngebuat hal yang sama tapi dengan geometri yang berbeda gitu, Pak. Penempatan tempat itu yang beda. Saya nggak ngelawan yang arus maya, tapi saya ngebuat untuk aliran flux saya ini bisa stabil, Pak. Gitu, Pak. Itu dimasukkan di 1.2, Pak. Siapa? Siapa? Rumusan masalah siapa? 1.3 itu, Pak. Apa, Pak? Ya, Pak. Sini, Pak. 1.2. Oh, maksudnya di bagian. Oh, iya, Pak. Siap. Siap. 1.2. Iya, Pak. Step up. Step up. Yang tujuan ini jadi 1.3 ya, Pak. Mm-mm-mm-mm-mm-mm. Siap, Pak. Jadi, nantinya 1.4 ini jadi 1.5 ya, Pak. Oke. Sini, Pak. 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 Ini Pak, Pak Ricky Olsen. Maaf, agak kurang terdengar. Harvard Style. Siapa? Harvard Style, Pak. Nama penulisannya. Itu untuk penulisan sumber-sumber doang, Pak. Itu untuk penulisan sumbernya doang, Pak. Siapa? Bisa, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Jumlah kutub magnet. Iya, Pak. Jumlah kutub magnet. Nggak ada satuannya sih, Pak. Itu jumlah kutubnya, Pak. Utara-Selatan itu, Pak. Itu dia, jumlahnya itu ada 8, Pak. Sekarang, Pak. Sekarang, Pak. Sekarang, Pak. Mendelai siapa? Sekarang, Pak. ini untuk yang stator sama rotornya ini gambar generator itu pak www.degenerinkanowledge.com dalam gambar itu yuk sebentar pak titik satu siap itu setiap kata-kata yang bahasa inggris wajib semuanya di cetak miring ya pak selamat menikmati sumbernya pak oh itu saya gambar sendiri pak lewat software 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 magnet pak namanya pak iya pak coba saya sebentar ini kalau mau saya share ke windows lain itu saya stop dulu ya pak siap ini pak softwarenya pak dari tempat PKL nya pak saya kurang tau sih pak karena saya langsung di installin pak sama mentor saya mentor saya disana kecil pak kecil pak cuma berapa ratus berapa ratus MB doang pak ini pak seratus lima megabyte itu pak oke 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 siap jadi saya kayak share link google drive gitu ya pak siap pak siap kalau sumbernya saya membuat sendiri berarti gimana pak sumbernya siap 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 oh iya siap pak itu apa nanti pembuatan bab saya halaman itu terakhir pak yang daftarisi pak saya buat pak siap iya saya buat sendiri juga pak RGP itu celah antara rotor sama stator pak dia itu ini pak di bagian ininya pak nah masa RGP itu yang bagian ini pak ini pak ini pak ini pak RGP pak saya bingung untuk masukin ke ininya pak masa RGP itu ini pak celah antara stator terus ini celah antara rotor gitu pak ST itu yang ini pak yang sama stator pak RT itu yang di tempat rotornya pak siap pak siap pak rotor iya stator merotor iya merotor tanpa iya yok entity pak oh iya pak iya pak siap pak oh iya pak siap 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 3.5 Pak, ini 3.6 Pak Oh ya, itu dari Google Pak Sumbernya 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 Pak Siapa? Saya dapatnya dari modul pembelajaran, Pak. Modul pembelajarannya sih dapat dari ini, buku-buku panduan, Pak. Ini, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Web. Ya, Pak. Menggunakan software ini, Pak. Jadi saya ngedesainnya semuanya dari sini, Pak. Nah, magnet ini, Pak. Finite element method menggunakan software magnet ini, Pak. Jadi untuk simulasinya, ini, Pak. Untuk apa? Namanya untuk flux link asset itu seperti ini, Pak. Kalau untuk metodenya dia lewat ini, Pak. Solving static dua dimensi, theme harmonic, atau enggak kita alat yang motion, Pak. Nah, kalau... Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Almen hingga tuh yang mesing itu bukan sih, Pak. Mesing, metode mesing itu, Pak. Ya, Pak. Menggunakan metode mesing, Pak. Ya, Pak. Ini, Pak. Metode mesing-nya, Pak. Oh. Apa, Pak? Apa? Oh, help, Pak. Ya, ini, Pak. Search. Enggak ada bagian search, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Saya baru tahu, Pak. Kalau ada rumusnya apa di sini, Pak. Apa? Terima kasih. Jadi gini Pak, software ini tuh hanya untuk simulasi Pak. Untuk simulasi. Eh, maaf. Oh iya Pak. Ini untuk flux function. Flux Vs-nya Pak. Ini aliran ininya Pak. Aliran ininya Pak. Di mana Pak? Aliran ininya Pak. Aliran ininya Pak. Soalnya, ini Pak. Ini Pak, jadi untuk software-nya sendiri ini tuh kita cuman untuk ini Pak. Buat apa? Ngasalah short flux link edge-nya Pak. Yang ini Pak, yang dipakai kan. Nah, nanti setelah kita... Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Terima kasih. Terima kasih.